Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dimas di channel Melihat Dari Atas. Kita sekarang sedang berada di JLS antara Blitar Tulungagung ya teman-teman. Nah ini di belakang saya, bisa teman-teman lihat ya, itu arah ke Blitar. Jadi dari Tulungagung ke Blitar itu masih putus di sini ya teman-teman. Jadi terakhir di Aspal itu di arah sini yaitu daerah Desa Bululawang. Desa Bululawang ya teman-teman yang terakhir ini. Nah kita coba akan menelusuri JLS ini ke kawasan Tulungagung atau ke Pantai Sine ya teman-teman. Yuk pemandangannya seperti apa kita lihat ya teman-teman. Pemandangannya seperti apa kita lihat bagaimana indahnya JLS Blitar Tulungagung. Nah di sini saya bersama istri dan kedua anak saya ya teman-teman. Nah ini yang di belakang ini lagi tidur. Nah ini istri dan kedua anak saya. Yuk kita lihat bagaimana pemandangannya ya teman-teman. Kita lihat pemandangannya itu bagaimana ke antara JLS Blitar Tulungagung. Bagaimana indahnya. Nah video ini tanpa di skip ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat bagaimana indahnya antara JLS Blitar ke Tulungagung. Yuk kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat-lihat ya. Kita melihat pemandangan. Nah ini ya teman-teman. Kita masih di kawasan Kabupaten Blitar. Ini adalah kawasan Kabupaten Blitar. Nah. Kita coba lihat nanti di kawasan Tulungagung bagaimana ya teman-teman. Ini nanti menyambung ya teman-teman. Jadi ini JLS yang pembangunannya sudah rampung antara Blitar ke Tulungagung. Nah. Depan ini adalah Pantai Pasur ya teman-teman. Ini adalah Pantai Pasur. Jadi kalau kita ke kiri itu adalah Pantai Pasur. Kita belok ke kanan arah ke... JLS Tulungagung. Nah ini... Ini sore ya teman-teman. Video ini saya ambil pada sore hari jam 4 sore ya teman-teman. Jadi... Matahari dari sebelah barat itu agak silau. Nah yuk kita lanjut saja ya teman-teman. Kita melihat pemandangannya. Nah ini ya teman-teman. Banyak sekali wisatawan yang berlalu lalang. Nah sebelah kanan ini kalau belok ke kanan ini ke arah Tumpa Ayot kecamatan Bakung ya teman-teman. Jadi belok ke kanan tadi ada jalan belok kanan itu arah ke Tumpa Ayot kecamatan Bakung Kabupaten Blitar. Nah yuk kita masih lurus ya teman-teman. Kita masih lurus ke arah Tulungagung. Kita ke arah Tulungagung ya teman-teman. Inilah kondisi JLS Blitar Tulungagung terbaru ya teman-teman. Ini video diambil pada tanggal 14 Februari 2024. Pas hari pemilu ya? Iya. Iya Maya ini. Kita terus ambil ke arah Tulungagung. Iya teman-teman. Jadi JLS-nya di sini di sebelah Kabupaten Blitar ini masih agak sepi ya teman-teman. Karena memang aksesnya untuk menuju ke arah yang JLS ruas serang tambak itu belum terbukuh. Jadi masih terpotong di desa Blulawang tadi. Nah ini ya teman-teman. Wah itu laut ya teman-teman. Lautnya bisa terlihat dari sini ya. Nah ini kondisi JLS Blitar Tulungagung. Nah ini ya teman-teman. Banyak sekali yang liburan ke kawasan JLS ini. Karena memang hari ini hari libur karena pemilu. JLS Blitar Tulungagung. Nah untuk video yang saya rekam pas naik motor itu, itu saya ambil dari Tulungagung ke Blitar. Nah ini sekarang kebalikannya dari Blitar ke Tulungagung ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat kalau arah dari Tulungagung itu bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Nah ini ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman. Nah itu bisa dilihat lautan ya Di sebelah kiri ini juga banyak warung-warung Tetapi mungkin karena hari ini pemilu tadi jadi banyak yang tutup Nah ini kalau ke arah kanan itu ke Pucang Laban ya teman-teman Ini sudah masuk ke Kabupaten Tulung Agung Jadi yang arah ke kanan ini itu adalah kecamatan Pucang Laban Kabupaten Tulung Agung Itu arah ke Pucang Laban Jadi kalau ke kiri itu tadi ada jalan ketambak yang tembus Tambak ikan ya teman-teman maksudnya Tambak ikan yang tembus ke arah Pantai Pacar Jadi ini memang sudah di kawasan Kabupaten Tulung Agung Nah ini ya pemandangannya teman-teman itu adalah lautan Nah kalau ke arah kiri ini adalah Pantai Pacar, Pantai Mulang Jadi ini kalau ke kiri itu kawasan destinasi wisata Pantai Pacar dan Pantai Mulang Nah kita lurus, kita ikuti JLS ini ya teman-teman Kita ikuti JLS ini Nah ini kalau ke kiri ini adalah Pantai Lumbung Jadi akses ke Pantai Lumbung ini belok kiri tadi ya teman-teman Nah ini adalah Pantai Lumbung kalau ke arah kiri Kita lanjut Kita ikuti jalan ini ya teman-teman JLS Nah ini tebing-tebingnya ya teman-teman Ini JLS Blitar Tulung Agung Tergolong JLS baru ya teman-teman Karena memang baru saja jadi Kita lanjut terus saja ke arah barat Yaitu arah ke Pantai Sine Ini tebing-tebingnya ya Jadi jalannya ini diapit oleh tebing-tebing Nah ini kalau arah ke kiri Nah bisa teman-teman lihat itu ada jalur ke kiri ya Ini adalah Pantai Ngelinci Ke kiri ini ya teman-teman jalannya Jalannya kecil ini Ini adalah arah ke Pantai Ngelinci Kita lanjut terus ke arah barat Agak silau ya teman-teman Karena memang kita ambil video ini pada sore hari Jadi matahari condong ke arah barat Nah ini adalah perempatan ya teman-teman Ini juga kalau ke kanan ke arah Pucang Laban Jadi kalau arah ke kiri Ini adalah Pantai Kedung Tumpang Jadi kalau ke kanan itu Pucang Laban Ke arah kiri Pantai Kedung Tumpang Yuk lanjut saja Kita lanjut Kita terus Mengikuti dan menyusuri jalan ini ya teman-teman Pantai Kedung Tumpang Nah kita lurus aja kita ikuti JLS Blitar Tulungagung Dukung selalu channel saya ya teman-teman Dukung selalu channel saya Agar video saya Terus berkembang Dan channel saya terus berkembang Dengan cara Like, comment, share, dan subscribe ya Agak silau memang Karena memang sore hari Saya ambil jam 4 sore Berarti jam 4 lebih per 4, 4.15 Ini kondisi terkini Dari JLS Blitar Tulungagung Pada tanggal 14 Februari 2024 Ya teman-teman Nah Jalannya agak berkelok Ini bisa segera terhubung Dari Tulungagung Dari Blitar Tulungagung Trenggalek sampai Pacitan Jadi semoga bisa segera terhubung Agar pariwisata di kawasan selatan Pulau Jawa ini lebih tereksplor lagi Banyak sekali yang berlalu elang ya teman-teman Karena memang ingin mencoba dan melihat keindahan kawasan JLS Blitar Tulungagung Ya ini sebelah kiri lautan ya teman-teman Memang depan saya ini dibalik bukit ini ada lautan Banyak kelokan-kelokan ya teman-teman Dan rambu-rambu lalu lintas disini Alhamdulillah sudah terpasang Jadi walaupun terpasang tapi teman-teman tetap selalu berhati-hati Dan juga berhati-hati kalau hujan karena rawan longsor Terutama tebing-tebing ini ya teman-teman Jadi kalau kesini pas hujan itu lebih berhati-hati lagi Karena rawan longsor Selamat menikmati Ini ya teman-teman Keindahan dari JLS Blitar Tulungagung Terima kasih telah menonton! Berkelok ya teman-teman jalannya Nah ini tebing-tebing Jadi jalan ini memang berjalan di antara tebing ya Terima kasih telah menonton! Nah inilah keindahan dari JLS Blitar Tulungagung Nah di sebelah kiri saya itu juga lautan ya teman-teman Bisa dilihat Nah itu adalah lautan Nah itu Pantai Delodo ya teman-teman Yang teman-teman lihat itu adalah Pantai Delodo Yang berada di Kabupaten Tulungagung Desa Panggung Kalak Kabupaten Tulungagung Untuk jalan masuknya ke Pantai Delodo Itu sebelah sana ya teman-teman Masih di depan Untuk jalan masuknya Jadi JLS atau jalur Lintas Selatan Blitar Tulungagung ini melewati banyak pantai ya teman-teman Nah ini kalau ke kiri Bisa dilihat ini adalah ke arah Pantai Delodo Pantai Delodo Pantai ini masuk ke dalam Kabupaten Tulungagung Nah kita terus ke arah barat ya teman-teman Kita terus ke arah barat Nah ini juga jalan masuk ke arah Pantai Delodo Nah ini jadi jalan masuknya itu ada dua ya Di sebelah barat dan juga sebelah timur yang tadi Kita terus ke arah barat Atau ke arah Pantai Sine ya teman-teman Kita terus ke arah barat terus ke arah barat ini ada mobil-mobil yang berhenti di sebelah kanan juga ya teman-teman ini rombongan rombongan jadi banyak yang berwisata di area JLS Blitar Tulung Agung ini nah ini bersuap foto ya teman-teman inilah kondisi di sore hari JLS Blitar Tulung Agung nah itu ke arah tebing JLS teman-teman ke arah kanan itu jadi kalau ingin naik ke atas tebing dan melihat lautan yang lagi viral itu lewat jalan yang tadi yang ada tulisan tebing JLS nah disini banyak sekali dijumpai penjual-penjual jajanan ya teman-teman nah banyak dijumpai penjual kalau mau ke atas tebing nah itu kan di atas ada seperti warung-warung nah itu jalannya lewat yang tadi ya teman-teman nah banyak yang bersuap foto di kawasan JLS ini nah ini ya teman-teman banyak yang jualan ya disini jualan jajanan dan juga minuman kita terus ke arah berat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati nah ini ya teman-teman nah bisa dilihat ya ada mobil masuk ke sebelah kiri ya teman-teman karena disini banyak penjual nah disebelah sana ya teman-teman kiri bisa teman-teman lihat itu adalah pantai sine kita sudah sampai di kawasan pantai sine yuk kita lanjut kita ke arah barat nah ini ya teman-teman kita sudah hampir sampai di pantai sine nah ini ya teman-teman lihat mas sebelah sana bagus sebelah kiri nah ini banyak yang foto-foto di kawasan ini ya teman-teman karena jembatannya itu yang disebelah kiri itu langsung memiliki view lautan kita coba ke arah barat ya teman-teman nanti aspalnya sampai di mana kita coba ke arah barat ke arah terenggalek jadi kalau ke kiri itu ke pantai sine kalau ke arah kanan itu ke tulung agung nah coba ini sampai mana ya teman-teman oh disini sudah ditutup ya teman-teman ternyata jadi sudah ditutup ternyata memang sampai di barat dari pantai sine jadi di barat pintu masuk pantai sine ini sudah sudah berakhir aspalnya nah mungkin sekian review saya di JLS jalur lintas selatan antara kabupaten Blitar ke kabupaten Tulung Agung dukung terus video saya dan channel saya ya teman-teman dengan cara like komen share dan subscribe sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman bye-bye